Putri Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur, belakangan kembali menjadi sorotan atas pengakuannya. Suusai mengaku pernah makan malam bersama pangeran Brunei Darussalam, Prince Abdul Martin, kini ia sesumbar. Pernah bertemu dengan boy band asal Korea Selatan BTS. Banyak warganet yang menilai bahwa pengakuan Wirda tersebut hanyalah mengada-ngada. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Wirda Mansur saat ia sedang berkumpul dengan teman-temannya berbincang soal boy band asal Korea Selatan BTS. Lantas, obrolan itu direkam oleh temannya dan diunggah di media sosial dan menandai akun milik Wirda Mansur. Video perbincangan itu pun lantas diunggah ulang oleh akun TikTok bernama Addyudamdam pada Kamis 23 Juni 2022. Dalam video itu terlihat Wirda sangat begitu bersemangat bahwa dirinya pernah bertemu dengan BTS. Uniknya, saat bertemu dengan boy band Korea Selatan itu, Wirda justru mengaku tidak mengetahui siapa para member pelantun lagu batar itu. Kemudian, teman-teman Wirda tampak kecewa dengan momen pertemuan tersebut karena tidak mengetahui siapa BTS. Wirda lantas mengatakan bahwa biasanya orang justru akan dipertemukan dengan seseorang terkenal yang tidak diketahui. Sontak saja pengakuan Wirda Mansur yang mengaku bertemu BTS ini ramai dibanjiri hujatan. Pasalnya, warganet menilai bahwa anak Yusuf Mansur ini kerap kali halu dan suka mengada-ngada. Terlebih, sebelumnya sempat heboh diberitakan bahwa Wirda Mansur mengaku kuliah di Universitas Oxford. Riwayat pendidikan Wirda Mansur pun dikorek oleh warganet dan terbongkar. Bahwa Wirda Mansur terdaftar di Institut Darul Quran Jakarta, kampus milik Ustadz Yusuf Mansur. Namun, ia meluruskan bahwa dirinya telah mengenyam pendidikan di empat kampus yang berbeda. Kini, ucapan Wirda pun kembali tidak dipercaya oleh warganet yang mengaku sudah pernah bertemu dengan BTS. Oke, Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!